Sebanyak 11.274 ASN dan 5.716 TNI Polri akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara IKN pada tahun 2024 mendatang. Proses perpindahan tahap pertama tersebut telah dipersiapkan secara baik oleh Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB. Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB telah mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo terkait pemindahan Aparatur Sipil Negara ASN ke Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Rencananya sebanyak 11.274 ASN dari 40 Kementerian, Lembaga, serta 5.716 personel TNI Polri akan dipindahkan ke IKN pada tahun 2024 mendatang. Hal tersebut menjadi sorotan dari berbagai kalangan, salah satunya Yusuf Laka Seng, Ketua Bidang Organisasi dan Kandarisasi DPP Patai Perindo. Menurut Yusuf, langkah tersebut dinilai sebagai salah satu pembuktian bahwa progres pembangunan IKN masih berjalan dan sangat lancar. Pesatnya kemajuan pembangunan IKN juga menepis keraguan sebagian pihak terhadap pemerintah Jokowi yang dinilai tidak mampu menyelesaikan Ibu Kota Negara Paru. Saya kira memastikan pada Pilpres 2024 untuk memilih calon presiden yang berkomitmen kuat dan bisa dipercaya untuk melanjutkan menuntaskan proyek IKN. Ini setuntas-setuntasnya sehingga betul-betul representatif menjadi Ibu Kota Negara yang modern, yang hijau dan membanggakan.